Hai assalamualaikum Halo semuanya kali ini kami berbagi tips masakan bikin tumis kangkung tetap hijau segar dan tentunya enak langsung aja ke videonya ya dibantu subscribe like share dan loncengnya ya disiapkan wadah masukkan soda kue garam lanjut masukkan air bersih tangan sudah bersih ya aduk-aduk biar larut ini untuk rendaman kangkungnya ya lalu masukkan kangkung yang sudah disiangi atau dipetik kita rendam selama kurang lebih 5 menit setelah lima menit kangkungnya kita tiriskan ini tips agar tumis kangkung tetap terlihat hijau dan segar kemudian iris atau cincang bumbu-bumbu bawang putih cabai merah langkah selanjutnya kita tumis bahan dan bumbu gunakan sedikit minyak pakai api sedang cenderung besar kita tumis terlebih dahulu bawang putih aduk hingga tercium wangi bawang lalu masukkan udang rebon saya pakai udang rebon biar tumisan kangkung rasanya lebih enak lanjut diaduk-aduk masukkan juga irisan cabai merah sambil diaduk-aduk setelah itu baru kita masukkan kangkungnya aduk-aduk sebentar tambahkan kaldu bubuk garam tambahkan kaldu bubuk garam diaduk-aduk terus sampai bahan dan bumbu tercampur rata nah tumisan kangkung sudah jadi pindahkan ke piring saji wah benar-benar hijau dan segar nih terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat selamat mencoba resepnya nantikan video kami berikutnya ya terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat selamat menikmati Terima kasih telah menonton!